Intro Saat pecahnya Perang Dunia Kedua di Titor Pasifik Gerajaan Belanda menjadi musuh yang harus dihancurkan oleh kegaisaran Jepang Salah satu rencana Jepang untuk menghancurkan Belanda adalah dengan menguasai koloninya Yaitu Hindia Belanda, di mana Kota Ambon menjadi salah satu wilayahnya Pertempuran Ambon terjadi di Kota Ambon, Maluku, Hindia Belanda atau Republik Indonesia Masak ini Yang melibatkan empat kekuatan besar yaitu Jepang, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat Namun dalam pertempuran ini, tiga kekuatan yang mempertahankan Ambon dapat dihancurkan oleh Jepang hanya dalam waktu beberapa hari saja Parahnya, kegalaan di Ambon juga menyebabkan ratusan tawanan perang tewas oleh burunya perlakuan Jepang Bahkan jumlah kematian tawanan tersebut melebih jumlah tentara Garnison Ambon yang tewas saat pertempuran Meskipun Ambon merupakan salah satu pulau terluar, Belanda mengetahui jika Ambon memiliki kepentingan strategis sebagai bangkalan udara Dan telah memperkuat pertahanannya sejak tahun 1941 termasuk menambah pasukan KNIL dari pulau Jawa Australia juga melihat pentingnya pulau itu sebagai batu loncatan terdekat bagi Jepang untuk menyerang Australia dari utara Sehingga setuju untuk mengerimkan pasukan beserta peralatan tempur guna mendukung Garnison di Ambon Rencana penempatan pasukan Australia tersebut sempat ditentang oleh Kemandan Brigade ke-23 Australia Brigadir Edmund Lin Karena melihat kurangnya peralatan pendukung untuk pertahanan Lin sadar, jika tanpa peralatan memadai, maka pasukannya akan mudah dihancurkan Tanggal 14 Desember 1941, Australia mulai mengirim 1.100 tentaranya sebagai Gullford ke Garnison Ambon Yaitu dari Batalion 21 Brigade ke-23 Divisi ke-8 Australia Dan tiba di sana pada tanggal 17 Desember Di Ambon sendiri telah terdapat tidaknya 2.800 tentara Belanda dari Brigade Molukan Yang dipimpin oleh Lieutenant Kolonel Joseph R. L. Capit Garnison Capit tidak dilatih dan dipersenjatai dengan baik Tentaranya juga banyak yang berasal dari rekrutan lokal India Belanda Bahkan Capit tidak memiliki radio komunikasi antar pasukan Sehingga untuk melakukan komunikasi mereka mengandalkan sambungan telepon rumah Atau dengan komunikasi tertulis Untuk peralatan penunjang merang, Capit yang bermarkas di Halong hanya memiliki 4 kendaraan lapis baja 4 senjata AA 45mm dan 1 detasemen anti pesawat Capit juga optimis jika serangan akan terjadi di Teluk Baguala Sehingga ia mengkonsentrasikan sebagian besar pasukannya di Desa Paso Sementara di itu yang nantinya didarati pasukan khusus Jepang hanya ditempatkan 1 detasemen kecil Setibanya di Ambon, 2 kombi Australia yang dipemin oleh Mayor Mark Newbury Ditempatkan di lapangan terbang laha bersama sekitar 300 tentara Belanda Sementara sebagian besar pasukan beserta markas besar Australia Ditempatkan di Semenanjung Lai Timur Australia juga menyebarkan pasukan kecilnya di beberapa tempat Yaitu DRI, Gunung Nona dan Latu Halan Selain menempatkan pasukan darat, Australia Belanda juga menempatkan pesawat terbang di lapangan terbang laha Itu 4 pesawat tempur dari Belanda dan 12 pemperingan dari Australia Mereka juga mendapat perkuatan dari 10 pesawat Amerika yang tiba tak lama kemudian Sementara di laut, Ambon hanya mendapat perlindungan dari satu penyapuran Setelah melihat kondisi di lapangan Kemendan Batalon Australia Lieutenant Colonel Leonard Roas segera mengirimkan laporannya Yang mengemukakan kekhawatiran serupa dengan Brigadeli Roas sangat prihatin dengan kurangnya misi pengintang, peralatan medis, serta senjata lapangan Permintaan penambahan peralatan tempur dan medis ditanggap dingin oleh Markas Besar Angkatan Darat Malah Roas diperintahkan untuk pertahan diri dengan alat seadanya Tenggal 6 Januari 1942, Ambon mulai mendapat serangan udara dari Jepang Serangan udara tersebut terus berlanjut hingga hari-hari berikutnya Yang mengakibatkan kekuatan udara di Ambon menyusut dengan drastis Ditambah senjata lapangan yang ikut hancur Melihat kekuatan Garnison terus menyusut akibat menghadapi serangan udara Roas kembali meminta tambahan peralatan tempur medis serta pasukan Ia menegaskan jika pasukannya tidak akan bertahan lebih dari satu hari Apabila tidak ada bala bantuan Markas Besar lantas menjawab permintaan Roas dengan membebaskannya dari komando Yang segera digantikan oleh Lieutenant Colonel John Scott Penggantian komandan ini menyebabkan masalah yang sangat serius Karena Scott tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang situasi di Ambon Dan bahkan tidak mengenal anak buahnya di Gulford Situasi juga diperparah dengan serangan malaria dan dysentery Yang menyebabkan banyak tentara Australia terpaksa ditarik dari Ambon Pada pertengahan Januari Amerika meninggalkan Ambon Dan pesawat pesawat yang masih bisa digunakan mulai dievakuasi dari lapangan terbanglah Praktis kini Ambon tidak memiliki dukungan dari udara Dan hanya tinggal menunggu waktu untuk kedatangan pasukan invasi cepat Tanggal 24 Januari 1942 Kapal Induk Soryu dan Hiryu yang baru saja kembali dari serangan Hawaii Berangkat menuju Ambon dengan membawa serta ribuan pasukan invasi Dan pada tanggal 30 Januari menjelang sore Pasukan invasi divisi ke-38 dari Detas Semen Timur Pimpinan Mayor Jenderal Takeo Ito Mulai mendarat dalam dua gelombak 750 orang dari sekuadron darat khusus Satukure mendarat di pantai utara itu lama Sementara 4550 orang dari Resimen 228 mendarat di pantai selatan Semenanjung Lai Timur Meskipun pasukan pendarat sepang di hitulah mempercumlah lebih sedikit dari garnison Ambon Namun mereka memiliki keunggulan dalam dukungan udara Artil air angkatan laut, artil lapangan, serta tank Hanya dalam beberapa jam, pasukan gelembang pertama dengan cepat menghancurkan pasukan di hitulah Dan terus bergerak ke arah Paso Parahnya jembatan itu tidak diledakkan sesuai perintah Sehingga gerak maju Jepang tidak terbendung Ketika senja tiba, pasukan gelembang kedua Jepang mulai mendarat di Semenanjung Lai Timur Satu kelompok mendarat di Hutu Mori dan kelompok lainnya mendarat di Patugong Belanda buru-buru mengerahkan pasukan untuk menghadang Jepang yang mendarat di Patugong Sementara Australia mengirim pasukan untuk memperkuat Gunung Nona Jepang mendapat keuntungan dari celah yang ditimbulkan oleh pergeseran unit Belanda ke Patugong Termasuk kegagalan komunikasi Belanda yang ditambah dengan kesalahan pertahanan di Paso Pertahanan Paso dibangun untuk menangkis serangan dari utara dan barat Namun ternyata serangan Jepang dari selatan Tenggal 31 Januari dini hari, Patugong sepenuhnya dikuasai oleh Jepang Yang memungkinkan Jepang untuk mengembung sisi timur posisi Paso Menjelang siang hari, posisi Halong telah berada dalam posisi yang terancam Yang membuat Kapit buru-buru memindahkan markas besarnya ke Latteri Kapit juga kehilangan komunikasi dengan para kemandan unitnya Termasuk dengan Skor Aibat sambungan telepon dibutuh seolah Jepang Di sisi lain, pasukan Jepang dari arah itu lama Mulai melancarkan serangan ke pertahanan Paso dari arah timur laut Kemandan pasukan Belanda di Paso yang telah kehilangan komunikasi dengan Kapit Memilih untuk menemuinya dan memerintahkan pasukan untuk menghentikan tebakan Ketika ia kembali ke Paso, ternyata pasukannya telah ditawan oleh Jepang Sekitar pukul 4 sore, pasukan Jepang dari arah barat raya mulai menyerang lapangan udara laha Baru di tempat tersebut, Jepang menghadapi perlawanan yang sangat cengit Hingga menyebabkan seorang perwira staf Jepang, Letnan Kolonel Konosuka Iyeki Tewas akibat terkena pecahan mortir Agar dapat menerobos pertahanan laha Komandan Kompi Wakabayashi memutuskan untuk memutari dataran tinggi di sekitar lapangan udara Dengan terteki memukul dari belakang Namun hingga malam hari, Jepang masih belum bisa menguasai lapangan terbang Keesokan airnya tanggal 1 Februari, Jepang melancarkan serangan secara persamaan Sekaligus berhasil menawan kapit berserta staf markasnya Pasukan Australia dan KNIL di Kuda Mati mendapat serangan berat oleh Jepang Karena meriam gunung Jepang di dataran tinggi berhasil menghancurkan artileri Belanda di Bante Penteng Sementara serangan lainnya yaitu di Amah Husu dan Eri Untuk serangan di Eri, Jepang lebih mengedepankan dengan pesawat dan tembakan dari kapal Walaupun Australia di Kuda Mati mendapat perkuatan dari KNIL Pelarian Paso Namun tetap kebalahan menghadapi kencarnya serangan Jepang Sekitar pukul 10 malam, Kuda Mati sepenuhnya telah terkepung oleh Jepang Dan pada malam itu, pasukan Belanda secara resmi telah menyerah kepada Jepang Yang membuat Sekot terpaksa melakukan pergeseran pasukan dari Amah Husu ke Eri Tanggal 2 Februari dini hari terjadi ledakan besar di laut Daibat 3 kapal penyapu ranjot Jepang hantam ranjolaut Sementara itu pasukan utama Australia yang berada di Gunung Nona Mulai terjebak dalam bahaya pengepungan Mereka juga tidak tahu di mana Sekot dan sebagian pasukannya berada Lieutenant Thomas Bill Jinkin kemudian memindahkan pasukan ke Amah Husu Dan menemui kemandan Jepang di bawah gencatan senjata Jepang mengizinkan Jinkin untuk berbicara dengan Kapit Dan Kapit memberi sebuah catatan yang menyarankan agar Sekot ikut menyerah Jinkin kemudian berangkat mencari Red Cold Skot Di tempat lain lapangan udara Laha mulai digembur dari skala penjuru Termasuk dengan tembakan kapal, serangan pembom tukik, dan serangan pesawat tempur Ketika hari semakin siang, Mayor Mark Newbury memerintahkan 150 prajuritnya untuk menyerah Dan baru pada pukul 5 sore, Laha bisa dikuasai sepenuhnya oleh Jepang Tenggal 3 Februari, pasukannya mempertahankan Eri melalui kelelahan dan kehabisan pasukan Pertentara semakin lesu ketika melihat bendera Jepang telah berkibar di Laha Lat Cold Skot yang berhasil ditemui Jinkin kemudian memutuskan untuk menyerah Dan pasukan di Eri menyerah pada siang hari Pada hari itu juga, Ambon secara resmi dikuasai oleh Jepang Yang sekaligus mengakhiri pertempuran Ambon Jika saja kekhawatiran dari Brigadir Edmund Lin dan Lat Kolras Ditanggapi oleh Markas Besar Australia Tentunya Jepang akan sedikit kesulitan mengalahkan Garnison Ambon Dan sebagai akibat dari runtuhnya Garnison Ambon Batu loncatan pesawat Jepang yang ditakutkan Australia menjadi kenyataan Tanggal 19 Februari 1942 Jepang melancarkan serangan udara besar-besaran di Darwin Australia Di mana sebagian besar pesawatnya berasal dari banggalan udara Ambon Pertempuran Ambon menyebabkan kerugian sebagai berikut 2.180 orang menjadi tawanan perang Korban tewas dari Australia 15 orang tewas Dan dari Belanda 325 orang tewas Sementara kerugian dari Jepang 95 orang tewas 185 orang terluka 1 kapal penyambu ranco tenggelam Dan 2 kapal penyambu ranco rusak berat Setelah Ambon dikuasai sepenuhnya oleh Jepang Sebanyak 2.182 orang tawanan Sebagian besar dipindahkan ke Hainan, China Dengan meninggalkan sekitar 582 tawanan Untuk tetap menghuni kem-kem di Ambon Pada awalnya tentara Jepang bersikap baik-baik terhadap tawanan Namun setelah melewati 2 minggu Mereka mulai menunjukkan jikap yang tidak manusiawi Selain menyiksa, mereka juga menewaskan 405 orang Dengan 300 orang tewas akibat eksekusi Termasuk Ledkonsko dan Mayor Newbury Arah lapangan udara Laha adalah tempat favorit Untuk mengeksekusi para tawanan Karena tidak tahan dengan penderitaan di kem tawanan Lieutenant William Thomas Biljinskin bersama 30 orang Melarikan diri dari kem menuju Pulau Serang Dari 31 orang yang melarikan diri Hanya tersisa 7 orang yang dapat mencapai Darwin Yaitu setelah berhari-hari berjuang dengan perahu kecil Jinkin kemudian menjadi perwira di unit khusus ser Dan beransiun dengan bangkat mayor Telak setelah Jepang menyerah Ambon menjadi tempat pengadilan militer terbesar Yang pernah dilakukan oleh Australia Dimana 93 orang Jepang diadili oleh pengadilan Australia Colonel Kunito Hatakeyama Menjadi orang pertama yang dijatuhi hukuman mati oleh Australia Sementara jenderal itu dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan lain Pengadilan militer yang dilakukan oleh Australia tersebut Difilmkan dengan judul Ludwad 1990 Dengan aktor utamanya Brian Brawan Terima kasih telah menonton!